Baik, Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan, saya Aldi Ariono dari Masjid Sopetaker Mega RISD, Angkatan Pertama, kelas A Jadi disini saya akan menjelaskan bagaimana itu VISIT Jadi, VISIT ini adalah fungsi daripada pelayanan farmasi klinik Dengan tujuan kita bertemu langsung dengan pasien yang ada di ruangan Kita melakukan pengamatan tentang bagaimana efek kerja obat kepada pasien Efek samping obat kepada pasien dengan memantau kemajuan kesehatan pasien tersebut Jadi disini kan ketika kita VISIT lebih kepada pendekatan emosional kepada pasien Jadi kan kalau kita mau pendekatan emosional kepada pasien Otomatis kita harus memperbaiki cara komunikasi kita dulu Sebelum kita beranjak ke pasien Serta tidak terlupa kita harus membaca rekam farmasi ya Rekam farmasi pasien tersebut Jadi kita di masing-masing rumah sakit ada yang melakukan VISIT mandiri Ada yang VISIT kelompok Jadi VISIT kelompok itu dia dihadiri satu kali VISIT Ada beberapa tenaga medis lainnya yang masuk untuk memantau bagaimana keadaan pasien Tapi kalau VISIT mandiri ini lebih kepada personal profesi itu sendiri Jadi hal yang harus dilakukan kepada pasien Yang pertama tadi adalah komunikasi Yang kedua adalah Kita harus membaca rekam farmasi ya Atau rekam medis pasien tersebut Agar kita tidak salah memberikan informasi kepada pasien Seandainya itu terjadi Terjadi kesalahan maka Akan memperlama lagi proses kesembuhan pasien Nah dengan adanya farmasi klinik atau VISIT Lebih kepada memperkenalkan profesi apoteker dengan fungsinya kita Serta bagaimana lagi kita dengan fungsi kemanusiaan kita adalah Meningkatkan kesadaran obat kepada pasien Meningkatkan kesadaran kesehatan kepada pasien Agar untuk bisa hidup lama Kita harus sehat Fungsi dari hidup adalah sehat Jadi untuk kita VISIT tadi Nah sekarang pada saat VISIT Jadi ketika ingin kita ingin VISIT Setelah kita sudah baca rekam farmasinya Kita ketahui obatnya Dan kita harus komunikasikan dulu kepada siapa yang memberikan obat sebelumnya Ketika kita ganti shift kerja Kita tanya dulu bagaimana pengobatannya ini Sudah diberikan informasi apa saja tadi kepada pasien Setelah itu kita masuk Setelah saya adalah VISIT pandiri Saya masuk Perkenalkan diri dulu sebelum kita memberikan kepada pasien Assalamualaikum Perkenalkan saya Apotek Rali Nah disini saya bertugas sebagai memantau pembatannya ibu Memantau terapi pembatan-pembatannya ibu Nah disini bisa saya minta waktunya sedikit untuk bertanya bu Kita harus memberikan dulu pertanyaan tersebut Agar pasien bisa menerima kita atau tidak dulu Dan sampai pasiennya lagi istirahat Atau sedang tidak enak badan Terus kita masuk Lain yang dirasa Artinya Kita utamakan kenyamanan pasien dulu Jadi kita tanya Ketika ini dibolehkan ya Certanya ketika dibolehkan Bagaimana keadaannya ibu Oh iya Kalau baik Alhamdulillah Bagaimana Perasaannya sudah agak mendingan Lalu Kita lihat bagaimana Kondisi pasien Kondisi pasien dia bisa menjelaskan tentang keadaannya atau tidak Biasanya ini ada dua Jadi Pasien bisa bicara sendiri Ataukah Melalui keluarga pasien Jadi disini kita bisa menggunakan dua Dua sumber Agar ya Untuk menunjang kepercayaan Atau kondisi pasien bagaimana Mencerita kondisi pasien Kadang ada pasien yang malu Atau dia susah menceritakan Apa yang terjadi pada dirinya Karena mungkin merasa sakitan Jadi ketika ada Obat pasien Jadi kita harus lihat dulu disitu Harus kita lihat dulu Obat apa saja Obat apa saja yang dikasihkan sama dokter Obat apa saja yang dikasihkan oleh Sejawat saya Sama kotekan sebelumnya datang Kita harus tanya dulu Setelah itu Ketika ada antibiotik Harus kita Pantau Jadi kita harus tanyakan Antibiotiknya sudah Diminum Atau belum Kapan diminumnya Sudah Jam berapa tadi ditanya oleh dokter Atau Sejawat kotekan Untuk Dikonsumsi Jadi Kita harus memberikan Antibiotik ini Informasi antibiotik ini Bukan Ketika di resep Tertulis 3x1 Memang 3x1 Tapi Untuk parameter minumnya adalah Setiap 8 jam Bukan Parameternya Sudah makan atau sebelum makan Karena begini Kondisi Indonesia ini Beda-beda jam makannya Dan sampai makan siang ke sore Terus malamnya Ini kan jangka waktunya pendek Terus dari malam ke pagi Itu agak jauh Jangan sampai Bakteri yang ada Dalam tubuh pasien Tidak 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 ditekan oleh obat Antibiotik tersebut Jadi Kita berikan edukasi Bahwa Obat antibiotik Terus dari antibiotik Harus diberi tanda Harus kita berikan Selalu informasi Selalu kita ingatkan Untuk obatnya diminum Lalu Kadang Kita harus memberikan Kehatian kepada pasien Seandainya ini Antibiotik tidak diminum Atau tidak diminum Secara tepat waktu Ataukah Biasa Pada saat keadaan Pasien agak Merasa baikan Antibiotik Langsung Diputuskan Artinya Tidak dilanjutkan kembali Untuk diminum Nah Kadang-kadang seperti ini Yang bisa membuat Seseorang itu Mengalami resistensi Antibiotik Nah Jadi ketika Seseorang mengalami Resistensi Antibiotik Kemungkinan besar Akan dinaikkan Generasinya Hal terburuk Daripada Resistensi Antibiotik Adalah Ketika Orang sudah Tidak mempan lagi Terhadap Antibiotik Kematian terbesar Itu bukan Karena Ya kalau orang bilang Orang bilang adalah HIV, AIDS Dan lain-lain Penyakit terganas Yang Sampai sekarang Hanya bisa Pemulihan Bukan penyembuhan Jadi ketika Antibiotik Ini Seseorang mengalami Resistensi Antibiotik Kemungkinan Itu adalah Penyebab pertama Kematian 20 atau 30 atau 50 tahun Yang akan datang Seperti itu Harus kita Intense kepada Pasien Berikan kepercayaan Bahwa Kita melakukan Penyembuhan Kebar masyid ini Dengan sungguh-sungguh Dengan ikhlas Demi Terlunjuknya Kesembuhan Pasien Itu adalah Itu adalah Tujuan utama kita Sebagai Salam petrika Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh